Intro Bagian kiri layar ini adalah outline dari sebuah laporan yang jika kita klik akan menghantarkan kita ke bagian yang ada di sebelah kanan ini sehingga kita tidak perlu men-scroll mouse atau menggeser layar untuk berpindah dari bab 1 ke bab berikutnya ini memudahkan kita sewaktu pengeditan laporan ini nah video ini akan terbagi menjadi beberapa bagian di video pertama ini kita akan membahas bagaimana membuat kerangka atau outline ini serta bagaimana membuat daftar isi baik kita mulai sediakan sebuah dokumen baru untuk memunculkan outline di sebelah kiri layar dari menu view checklist pada navigation pen nah kita mulai dengan pembuatan kerangka seperti pendahuluan landasan teori dan kesimpulan berikutnya ada daftar pustaka daftar lampiran dari menu home gunakan multi level list yang ada pada bagian sebelah bullet and numbering gunakan model heading hingga bertingkat seperti ini nah pemberian heading akan membuat di bagian style ini ada heading 1 dan heading 2 nah untuk heading 1 ini nantinya akan kita proses supaya menjadi bab 1 2 dan 3 sampai 5 berikutnya ada heading 2 heading 2 untuk sub judul pada pendahuluan biasanya ada latar belakang kemudian untuk sub yang berikutnya ada tujuan nah setelah heading 2 ada heading 3 tujuan umum kita gunakan heading 2 heading 3 lagi tujuan khusus nah kita tambahkan juga untuk landasan teori sub judulnya landasan teori 1 kemudian yang kedua landasan teori nah berikutnya semuanya akan kita berikan format yang sama dari heading 1 kita klik kanan modify sesuaikan dengan format yang ditentukan oleh laporan dari misalnya skripsi atau proposal atau laporan kegiatan disini contohnya kita gunakan huruf time news roman ukuran 14 untuk judul bab dabal berwarna hitam di tengah menggunakan rata satu setengah menggunakan spasi satu setengah kemudian dari menu paragraf disini kita berikan pack brick before berarti kita akan memisahkan halaman setiap bab di tab indent and spacing berikan jarak 20 untuk sesudah judul kemudian ini kita biarkan satu setengah lines oke oke nah pendahuluan sudah menjadi di bagian tengah kita perlu mengganti format numbering kita berikan nama bab 1 bab 2 bab 3 dan seterusnya oke ini akan mempengaruhi semua hingga kesimpulan nah lanjut dengan heading 2 heading 2 kita berikan huruf time news roman ukuran 12 tebal berwarna hitam letaknya di rata kiri spasi 1 setengah format paragraf berikan after 6 oke oke nah untuk subjudulnya sudah lanjut dengan heading 3 heading 3 modify time news roman 12 tebal berwarna berwarna hitam kemudian paragrafnya juga 6 poin jaraknya dengan baris berikutnya spasi 1 setengah oke nah ini sudah selesai untuk bagian outline inti dari sebuah laporan kita buat halaman pembuka berupa cover hingga daftar isi kita klik pada awal pendahulan dan ctrl enter untuk pindah halaman di halaman kosong awal ini kita gunakan heading 1 dan tandai saja ini untuk cover rata tengah ctrl enter lagi heading 1 masih aktif misalnya disini adalah letak untuk kata pengantar berikutnya ini pindah halaman lagi kita buat disini daftar isi pindah halaman lagi daftar gambar pindah halaman lagi daftar tabel nah pada daftar isi fungsi kita membuat laporan seperti ini adalah memudahkan kita saat pembuatan daftar isi contohnya disini kita letakkan titik sisipnya di bawah daftar isi pada menu references klik perintah tabel of content pilih custom tabel of content nah disini tabel of content nya kita modify ada tabel of content 1 hingga 3 karena kita menggunakan heading 1 hingga heading 3 kita modify time news roman untuk ini untuk bab untuk bab tebal spasi 1 oke tabel of content 2 time news roman 12 tidak tebal spasi 1 tabel of content 3 modify language roman ukuran 12 spasi 1 oke 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 nah sangat mudah untuk membuat daftar isinya men never capable dan dan jam 사 découvrir atur owner